Secuil tips dari saya untuk ngadepin bos dan rekan kerja yang rese. Pertama, jangan takut untuk menyampaikan keluh kesahmu. Hei, gimana sih kerja kamu? Kerja yang bener dong. Hmm, bisa nggak usah marah-marah nggak, Pak? Deadline juga masih besok ini. Iya, Pak. Saya kerjakan, Pak. Nanti, Pak. Maaf, Pak. Masih nggak berhasil? Tenang, pakai cara kedua, yaitu lapor HRD. Komisi, Bu. Saya pengen curhat, Bu. Saya ngerasa kurang nyaman sama bos dan rekan kerja saya. Oh, gitu ya. Yaudah deh, nanti saya bicarakan kepada mereka ya. Devan, setelah saya diskusikan dengan mereka, mereka akhirnya mengakui. Mengakui kalau mereka tidak peduli. Terima kasih telah menonton.